di Asia Europe Meeting atau disebut ESM. Dan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri yang ke-12 dari ESM, Indonesia diminta untuk berbicara mengenai dua isu. Isu yang pertama adalah isu mengenai masalah konektivitas. Konektivitas ini tidak hanya terkait dengan masalah infrastruktur, tetapi juga terkait dengan masalah yang berkaitan dengan people to meet our contact dengan masalah kebudayaan, dengan masalah perkembangan pelajar, dan lain-lain. Nah, isu yang kedua, kita juga diminta untuk membahas mengenai masalah counterterrorism. Nah, teman-teman ketahui bahwa Indonesia memiliki satu posisi strategis sebagai negara dengan perhidupan muslim terbesar di dunia, tetapi sekaligus Indonesia adalah negara yang demokrasi dan terus berupaya untuk memanjukan moderasi dan toleransi. Dan karena posisi strategis ini, kemudian Indonesia diminta untuk bicara mengenai masalah countering extremism. Di selasalah pertemuan ESM di Luxembourg kemarin, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan para Menteri Luar Negeri, terutama dari Eropa. Ada 12 pertemuan yang saya lakukan. Yang antara lain, isu yang kita usung adalah upaya kita untuk dapat membebaskan visa masuk bagi warga negara Indonesia untuk masuk ke wilayah Sengen. Sudah ada kemajuan dalam artian bahwa Indonesia sudah dimasukkan oleh Komisi Eropa di dalam assessment list yang akan dimanjukan kepada European Council pada awal tahun 2016. Memang prosesnya masih panjang, tetapi paling tidak sudah ada... Pemirsa Anda tengah menyaksikan breaking news terkait bahwa ada informasi sebelumnya Dr. Michael Buller, seorang pengamat politik asal Inggris, menuding bahwa dalam blognya menyebut waiting in the White House lobby bahwa pemerintah Indonesia dalam ini Presiden Joko Widodo menggunakan jasa broker untuk dapat mewujudkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dan saat ini tengah berlangsung konferensi pers di kawasan Blok S Jakarta Selatan yang langsung disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi didampingi oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir. Dan saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang menyampaikan sejumlah agenda kinerja Kementerian Luar Negeri dan kita terus akan menunggu bahwa dalam agenda ini, dalam konferensi pers ini akan disampaikan bantahan dan juga hal-hal terkait dengan pendapat pemerintah Republik Indonesia terkait dengan tudingan yang disampaikan oleh Dr. Michael Buller tersebut. Dan dalam lamannya di... Iya, kita akan langsung mengikuti pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Saya ingin menegaskan bahwa semua persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dilakukan secara formal atau official dan KEMLU mengkoordinir persiapan kunjungan bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Teman-teman sudah menerima press release yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan KBRI kita di Washington juga sudah mengeluarkan press release. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menampilkan semua informasi data yang kita miliki dalam rangka persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika. Dengan data-data tersebut, saya yakin akan secara otomatis mendukung pernyataan saya tadi bahwa semua persiapan dilakukan melalui jalur formal dan Kementerian Luar Negeri mengkoordinir semua persiapan kunjungan. Saya ingin mulai pada tanggal 10 November 2014. Di setelah-setelah KTTA pek di Beijing, terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama di mana Presiden Obama mengundang secara lesa kepada Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut, kemudian pada bulan Maret ada kunjungan special assistance to U.S. President atau National Security Council Senior Director for Asian Affairs Dr. Evan Medeiros yang membawa surat resmi undangan Presiden Obama kepada Presiden Jokowi. Terhadap surat tersebut, terhadap undangan tersebut, Presiden Jokowi membalas surat resmi dari Presiden Obama. Saya ingin sedikit mengutip apa yang ada di dalam surat Presiden Obama dan juga tanggapan dari Presiden Jokowi. Surat undangan Presiden Obama disebutkan I am very pleased to invite you to the White House in 2015 and I am confident your visit will provide an important, perhaps even an historic opportunity to strengthen U.S.-Indonesia comprehensive partnership. Di dalam surat jawaban Presiden Jokowi terhadap undangan Presiden Obama antara lain Presiden Jokowi menyampaikan Saya gembira, para pejabat kita telah sepakat untuk menentukan tanggal kunjungan 26 Oktober 2015 Selanjutnya, antara lain Presiden di dalam suratnya juga mengatakan Kita harus menugaskan para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan suksesnya kunjungan Presiden dalam suratnya juga mengatakan Saya akan tugaskan menteri luar negeri untuk menyelesaikan hal-hal substantif dan konkret yang diharapkan dari kunjungan tersebut Jadi saya kira di dalam surat tersebut jelas bahwa komunikasi dilakukan dari awal secara resmi melalui saluran-saluran resmi dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sebagai data tambahan dapat saya sampaikan bahwa dari bulan Maret sampai Oktober 2015 kita terus melakukan serangkaian persiapan berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain dan juga tentunya melibatkan kedutaan Amerika di Jakarta dan juga kedutaan kita yang ada di Washington DC Dari saya pribadi, saya memimpin rapat persiapan kunjungan selama tiga kali dalam level pada level menteri dan itu saya lakukan pada tanggal 17 September, 7 Oktober, dan 17 Oktober Jadi, tiga kali persiapan pada tingkat menteri Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait sebanyak kurang lebih 10 kali Kementerian lain, Kementerian yang terkait juga melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan persiapan agreement atau MOU yang akan ditandatangani sebagai hasil kunjungan kurang lebih sebanyak 20 kali Saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri John Kerry pada bulan September, 22 September 2015 Di situ sekali lagi, ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Di dalam pertemuan saya dengan Menteri Luar Negeri John Kerry Kita membahas mengenai rencana kunjungan dan disitulah kita meng-announce adanya rencana kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 26 Oktober 2015 Di bulan Agustus, pada level Direktur Jendral Pak Dirjen Amerok melakukan pertemuan dengan Dan Russel Assistant Secretary US State Department di Jakarta Tanggal 18 September Dirjen Amerok melakukan pertemuan dengan Daniel Crittenberg National Security Council di Washington DC Kemudian, tadi sudah saya sebutkan pertemuan saya dengan John Kerry dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekali lagi dilakukan dalam tataran resmi dalam tataran formal dengan Amerika Serikat Saya ingin sedikit menambahkan data yang juga dikeluarkan oleh teman-teman KBRI Washington DC KBRI juga sudah mengeluarkan rilis yang berisi data apa yang telah dilakukan KBRI Washington DC dalam rangka persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat Beberapa data yang perlu saya sampaikan adalah bahwa KBRI KBRI memfasilitasi 6 kunjungan bisnis Amerika Serikat ke Indonesia Kemudian KBRI juga memfasilitasi kunjungan beberapa anggota Kongres ke Indonesia Yang terakhir adalah pada saat tanggal 17 Agustus Ada kunjungan delegasi Kongres ke Indonesia Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita Dan ruta besar Republik Indonesia di Washington DC Telah melakukan atau telah bertemu dengan lebih anggota Kongres dan Senatum Jadi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah bahwa Data-data tadi hanya untuk menegaskan bahwa Semua komunikasi, rencana kunjungan dilakukan secara resmi, secara ofisial Dan Menteri Luar Negeri mengkoordinir semua persiapan kunjungan Semua data terekam dengan baik Dan persiapannya melibatkan banyak sekali dari tim kita Yang berkoordinir dengan kementerian dan lembaga lainnya Nah kita bicara mengenai masalah hasil konkret dari kunjungan Saya kira ini sudah disampaikan pada saat kunjungan tersebut Tetapi saya ingin mengulangi sekali lagi Bahwa dari kunjungan tersebut dihasilkan beberapa hal yang konkret Pertama adalah mengenai masalah strategi partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat Yang kedua adalah penandatanganan 4 MOU di bidang malinting Energi, pertahanan dan juga BBM penerbangan alternatif Dan terdapat 19 business deal yang bernilai lebih dari 20 miliar USD Jadi sekali lagi itulah data-data yang kita miliki Dan saya hanya ingin menegaskan sekali lagi Bahwa semua persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat Dilakukan secara formal, official dan Kementerian Ruang Negeri Mengkoordinir persiapan kunjungan Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga berkait lainnya Demikian teman-teman, terima kasih Dan mudah-mudahan data dan saya yakin data yang saya sampaikan Dengan sendirinya akan meluruskan berita yang tidak benar Yang sempat berkulir dalam dua hari ini Terima kasih Sudah ya, I have to run Bapak yang ada ya Tapi ngapak di sini Yes Yes Next Yes Oh, terkait dengan itu Satu hal yang perlu saya tegaskan Bahwa Kementerian Ruang Negeri Tidak menggunakan lobby Atau tidak membayar lobby Dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu, apa yang akan dilakukan terhadap orang yang menyebarkan informasi Tugas saya adalah meluruskan berita yang tidak tepat Dan saya menampilkan semua data yang saya miliki Sekali lagi dengan data-data tersebut Saya yakin Apa yang saya penegasan Saya tadi Seluruhnya terhukum dengan adanya data yang ada Pemirsa dari Blok S Jakarta Selatan Kita tentu tadi menunggu Apakah kemudian ada jawaban dari Ratno Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang tudingan dari Dr. Michael Buller Dan sama sekali dari konferensi pers tadi Ratno Marsudi tidak menyebutkan sedikit pun tentang Dr. Michael Buller Pengamat politik asal Inggris Yang menyebutkan dalam tulisannya di laman blognya Dengan artikel berjudul Waiting in the White House Lobby Bahwa Kementerian Republik Indonesia Menyebutkan usai kunjungan Presiden Ke Amerika Serikat Tidak ada broker yang kemudian Merencanakan perjalanan dan kunjungan Presiden ke sana Dan dalam konferensi pers tadi juga Ratno memberikan sejumlah data Pemirsa bahwa penegasan persiapan kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat Semua pertemuan direncanakan secara formal Dan Kementerian Luar Negeri mengkoordinir Semua persiapan kunjungan dengan cara yang formal Dan itu sudah diawali dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Dengan Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi Dan pertemuan sudah tercetus Sejak IPEC 2014 di Beijing, Tiongkok Dimana saat itu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya Bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Dan langsung diundang Dan pemirsa usai kunjungan Presiden ke Amerika Serikat Beberapa waktu lalu tersiar kabar tidak sedap Beredar kabar pemerintah Indonesia menggunakan jasa broker Dan membayar 80 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 1,8 miliar rupiah Kepada konsultan public relation Singapura Agar bisa bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Pertemuan Jokowi dengan Obama dikabarkan terjadi berkat peran konsultan PR Singapura Sebagai broker atau pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan kedua Presiden di Gedung Putih Hal ini terungkap saat dosen ilmu politik Asia Tenggara School of Oriental and African Studies London Michael Buller menulis artikel berjudul Wedding in the White House Lobby yang dipublikasikan New Mandala Buller mempertanyakan alasan konsultan Singapura Membayar sejumlah uang kepada PR Las Vegas Agar pemerintah Indonesia memiliki akses ke Gedung Putih Perjanjian jasa yang dibuat pada tanggal 8 Juni itu Dicatat Departemen Kehakiman Amerika Serikat Dibawa aturan Foreign Agent Registration Act atau VARA pada 17 Juni Dalam dokumen Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang dibuka pada 17 Juni lalu Jasa Lobby sebesar 80 ribu dolar Amerika Serikat Harus dibayar dalam 4 kali angsuran antara 15 Juni hingga 1 September Terungkap pula tugas yang harus dikerjakan perusahaan asal Las Vegas R&R Partners selain memberikan akses ke Gedung Putih Perusahaan PR tersebut juga ikut mendukung Untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat Pereira International adalah perusahaan konsultan politik yang berbasis di Singapura Selain melakukan lobby-loby politik Pereira International juga mengelola media dan alat kampanye lain Untuk orang atau lembaga yang membutuhkan jasanya Dalam website resmi mereka Pereira International mencantumkan foto Jokowi Dodo Saat kampanye pemilu 2014 pada salah satu sampul halamannya Selain Jokowi di halaman muka website perusahaan ini Juga ada foto beberapa toko Indonesia Seperti Megawati Soekarno Putri, Yusuf Kala dan Luhut Bim Sar Pancaitan Perusahaan ini memiliki akses dan jaringan yang luas Sehingga memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan lobby-loby politik Yang akan menguntungkan pemakai jasa mereka Tidak hanya sebagai perusahaan konsultan politik Pereira International juga menjadi konsultan bisnis beberapa perusahaan di wilayah Asia Tenggara Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pasar terbesar perusahaan ini Namun tidak disebutkan perusahaan apa saja dan pemerintahan siapa saja Yang pernah menggunakan jasa perusahaan ini Pemirsa selain Pereira International Perusahaan konsultan R&R Partners asal Amerika juga disebut sebagai yang ikut andil Dalam mengatur pertemuan Jokowi dengan Barack Obama di Amerika beberapa waktu lalu R&R International juga memiliki jaringan dan pengalaman dalam menginisiasi pertemuan-pertemuan bisnis R&R Partners memiliki sembilan kantor di Amerika dan Meksiko Perusahaan konsultan ini juga menjadi mitra bisnis beberapa perusahaan besar Seperti IBM, Boeing, Emirates, Google, dan Coca-Cola Untuk menciptakan branding dari produk-produk yang dipasarkan R&R Partners juga mampu untuk mempengaruhi pemangku kebijakan Dalam mengeluarkan regulasi yang mendukung investasi perusahaan-perusahaan Yang menggunakan jasa mereka Tidak hanya di Amerika, perusahaan konsultan ini juga menjadi ekspansi Ke sejumlah negara Eropa, Afrika Barat, dan Tengah, serta Asia Tengah Pemirsa demikian Breaking News kali ini Terima kasih telah bersama Berita Satu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton